Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih baju Yaitu harus sopan dan tidak lebay Ukuran harus pas di badan Baju yang biasa dipakai saat lebaran nanti adalah sebagai kecekidot Dan ini baju yang dipakai yang memang tidak pantas dipakai untuk lebaran Dan hanya pantas dipakai oleh para alay dan para pengikut-pengikutnya Mari kita simak berikut ini Cekidot Ada pun sepatu yang layak dan pantas dipakai untuk lebaran nanti Mari sama-sama kita simak Let's go Dan inilah sepatu-sepatu yang memang tidak layak dipakai buat lebaran nanti Oke guys, mari cekidot kita sama-sama simak berikut ini Run 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 Oh no 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 Sedangkan baju untuk anak-anak kita harus memperhatikan dari segi usia Seperti contoh berikut ini Dan jangan yang seperti ini Kasian kan kalau diajak silaturahmi ke tetangga Cekidot Run Run Oh no 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 Oh 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 Ah